Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jalan selalu rata, lakukan dia berjanji, berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, lakukan dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujicat Tuhan ada, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujicat Tuhan ada, bagi yang setia dan berjaya. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Kembali pagi hari ini kita berjumpa dalam selam selamat pagi dan berkah dalem. Bersama saya, Suster Maria Luciani SPM dari Komunitas Magelang. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar maupun kita baca, senantiasa akan menjadi sumber inspirasi dan sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani pejianan kita di hari ini. Ketika Tuhan memanggil dan memutus kita, dengan tugas kita masing-masing, Tuhan mempunyai otoritas terhadap hidup kita. Kita sebagai orang yang diutus dan dipanggil, diharapkan memiliki prioritas, sehingga perkataan kita, sikap kita, pelayanan kita, pewartaan kita, senantiasa semakin berkualitas. Kualitas tidak selalu identik dengan tingginya sebuah jabatan, atau banyaknya tugas-tugas yang kita embani. Tetapi kualitas di sini, lebih ke bagaimana kita mencecap, merasakan, mengolah, dan mengusikapi, setiap tantangan yang kita hadapi. Bagaimana kita setia untuk berproses terhadap semuanya itu. Seperti lagu yang tadi dibawakan, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji, langit akan selalu diri, jalan akan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji, bahwa Dia akan selalu menyertai. Hidup dan pelayanan tidak selalu mudah. Ada kalanya kita bisa berjalan, dengan lancar, dengan tenang, tetapi ada kalanya kita tersandung dan jatuh. Tetapi jangan pernah kita meminta Tuhan untuk memotong salih kehidupan kita. Tetapi mintalah pundak yang kokoh untuk menyangganya, dan hati yang kuat untuk mengalaminya. Waktu Tuhan itu selalu pas. Tuhan tidak pernah lambat, tetapi juga tidak pernah terlalu cepat. Ketika kita berani membuka hati, membiarkan Allah bertindak, maka segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti hanya yang dipesankan santai liat-liat ibu rohani kami. Marilah kita membuka hati, maka Allah yang maha baik akan berkarya di dalam hati dan kehidupan kita. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.